Intro Hari ini umat islam terbagi atas Dua mashab besar yaitu Syiah dan Ahlu Sunnah Masing-masing dari mashab ini terbagi lagi menjadi beberapa firka Perbedaan terpenting antara Syiah dan Ahlu Sunnah adalah Masalah imamah atau siapa yang menjadi halifah Sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Perbedaan tersebut lahir di awal-awal pasca meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di kolongan para sahabat Meski awalnya hanya dimulai dengan perbedaan pendapat Mengenai siapa yang berhak menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk memimpin umat islam Dalam perkembangan selanjutnya Kedua mashab besar ini memiliki sejumlah perbedaan baik Dalam persoalan-persoalan jusi atau bagian dari akidah maupun akam amali Misalnya perbedaan keyakinan mengenai sahabat mafi alaihi salam Kemaksuman andiyah alaihi salam Jabar dan ikhtiar Sebagian dari akam, wudhu, sholat, haji maupun perbedaan mengenai hukum nikah muta Sebagai salah satu mashab dalam islam memiliki beberapa firka Kesamaan dari firka-firka tersebut adalah keyakinan bahwa Imamah dan kepemimpinan umat pasca wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seharusnya berada di tangan Imam Ali Alaihi Wasallam Dan setelahnya ketua putranya secara berkirirannya Imam Hasan Alaihi Wasallam dan Imam Hussein Alaihi Wasallam Dan bukan jatuh ke tangan sahabat nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain Di antara firka syiah yang terkenal dan masih banyak memiliki pengikut hingga hari ini adalah Syiah Isna Asyariah, Syiah Saidiyah, dan Syiah Ismailiyah Hampir di semua negara-negara muslim ada penganut syiahnya Dan negara muslim yang memiliki banyak penganut bermashab syiah adalah Iran, Iran, Azerbaijan, Pakistan, dan Lebanon Ahlusunah lebih banyak jumlahnya dari umat syiah Sama halnya dengan syiah, Ahlusunah juga terdiri dari beberapa firka Firka-firka tersebut juga memiliki sejumlah perbedaan baik dalam akidah maupun pikir Perbedaan dalam silsi akidah menjadikan mahasab ini terbagi atas tiga firka besar Yaitu Mutazillah, Asyari, dan Maturudi Sementara perbedaan dalam sisi Fiki atau Furudin Ada empat mahasab besar yang terkenal dari Ahlusunah Yaitu Hanafi, Maliki, Syafi, dan Hanbali Terima kasih kila Terima kasih telah menonton